Sementara colon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengunjungi pasar grogolan pekalongan Jawa Tengah. Selain berdialog dengan para pedagang, Caimin mengecek harga sembako sampai dengan sayuran. Kehadiran Caimin di pasar grogolan ini disambut para pedagang. Bahkan diantaranya berebut ingin berfoto bersama. Dalam kunjungannya, Caimin tak hanya mengecek harga bahan-bahan pokok tetapi juga menampung keluhan para pedagang. Caimin mendapati daya beli masyarakat ini turun sehingga membuat pasar sepi. Meski begitu, harga kebutuhan pokok yang sempat mengalami kenaikan berangsur stabil. Tapi secara umum, Alhamdulillah, secara penghasilan mereka masih jalan bisa tetap berdiri. Jadi keluhan yang paling pokok stop ya, membuat supply. Sehingga kalau supply tak terpenuhi, mereka naik harga. Kalau may harga, daya beli masyarakat lagi turun.